Sudah Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menghadiri pemberian hadiah festival Salawat yang diadakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kota Batam. Dengan digelarnya festival Salawat oleh ICMI kali ini, diharapkan bisa kembali muncul pegelaran seperti ini di tingkat sekolah. Pemberian hadiah Salawat yang telah dilangsungkan oleh ICMI Kota Batam sejak 2 bulan lalu ini digelar di Atrium Mega Mall Batam pada Sabtu sore. Diawali dengan melantunkan Salawat Busro yang menjadi Salawat Andalan Provinsi Keopri yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Selain dari bersalawat yang merupakan bentuk apresi, apresiasi umat muslim bagi Nabi Besar Muhammad SAW, Ansar juga mengajak peserta yang hadir untuk melantunkan silsilah Rasulullah yang langsung dilanjuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk anak-anak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah melakukan Salawat juga dipaparkan video singkat terkait capaian pemerintah Provinsi Kepri yang telah diraih selama ini. Dalam video singkat yang ditampilkan, salah satu capaian pemerintah Provinsi Kepri yaitu menerima penghargaan APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, tepatnya sisi realisasi belanja tertinggi dan PAD tertinggi pada tahun 2022. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi atas ide yang diusung oleh Ketua ICMI Kota Batam di Kiwijaya dalam menghimpun masyarakat untuk mengikuti festival Salawat. Setelah itu, Ansar juga menyampaikan bahwa pihaknya mengharapkan adanya festival serupa di Kepri dengan melibatkan seluruh murid sekolah baik dari SMP maupun SMA, sehingga Salawat bisa dilantunkan bukan hanya dari kaum tua, namun juga oleh kaum milenial. Memang ide dari Pak Diki ya, Ketua ICMI Orda Kota Batam, ingin melanjutkan beberapa kegiatan festival Salawat yang sudah kita laksanakan. Dan ternyata beliau bisa menghimpun ibu-ibu, anak-anak muda hari ini bersolawat di tempat umum seperti ini, di menurut ini. Saya kira itu kan satu prestasi yang baik, dan kita akan dorong terus nanti lebih banyak festival-festival seperti ini, antar sekolah SMA, antar masjid, supaya masyarakat kita lebih banyak gemar, belajar salawat, ya, salawat, ya dengan tidak mengurangi makna mereka mungkin menyanyikan lagu-lagu pop yang lain. Tapi kalau salawat, lebih banyak kita temukan dari bibir-bibir masyarakat kita semua, kita yakin keberkahan dan melakukan kepada Kepri dengan kita itu. Di tempat yang sama Ketua ICMI Kota Batam, Diki Wijaya mengatakan festival Salawat Busro ini merupakan salah satu agenda yang digelar pertempatan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, setelah itu hal itu juga sebagai refleksi akan Kota Batam sebagai bandar dunia madani. Terkait dorongan dari Gubernur Kepulauan Riau, Diki menyebut bahwa ke depan pihaknya akan menyelenggarakan kembali festival Salawat berdasarkan pendidikan dengan mendatangi setiap sekolah. Ini pertama ISP Batam penting untuk kontrolusi bagian duit sepatan pada Batam terkait dengan kembali festival Salawat berdasarkan pendidikan dengan 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 pendidikan. Insya Allah Allah, kita juga bisa berhubungi persenat, dan tentu ini menjadi acara kita bersama di bulan pembangunan mengharapkan bahwa kegiatan hari ini kita akan sudah berhasil. Ini kadang-kadang dari Pak Gubernur, apakah bisa ke sekolah di acara tadi? Ya, kadang-kadang kita tidak berhasil sih, kemarin akan memastikan keluar buahnya juga, kita akan sampai 20 persenat. Tapi nanti setelah hari raya, kita akan melombakan, apa namanya, berdasarkan mungkin pendidikan, jadi nanti ada sekolah, terus sekolah. Jadi, raya itu baru nanti yang terlalu 20 tahun, jadi memang kita akan menggunakan sholat buah suara ini juga. Terhadir dalam kegiatan kali ini Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Cahyono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepri Hasan, Wakil Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Segenap Pengurus ICMI Kota Batam. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.